Nah, selamat malam nih semuanya Para pendengar Open Mindy Balik lagi bareng kita bertiga Yang akan ngebahas tentang Konspirasi Udah lama banget ya Udah lama banget gak bertiga juga kayak gini Social distancing nih, corona-corona Karena ini kita akan ngebahas Bukan konspirasi jatuhnya sih True story Atau kasus yang menurut Kalau kata Fedian, apa ya? Kasus paling apa? Kejahatan sempurna Paling sempurna Kata Fedian Jadi, kasusnya adalah Lu pernah gak sih Ngebayangin nih, kalau ada orang dikurung Selama 24 tahun Di banker tanpa cahaya matahari Tau gak kasusnya? Tau, masa gak tau? Maksudnya gimana nih? Kenapa lu terhadap kasusnya? Kenapa? Tanggapannya Apa ya? Luar biasa sekali nih Mantap, mantap Sebenernya yang lebih gila menurut gue Karena mereka satu darah sih Iya, bener-bener Yang makin gila gitu loh Kasusnya Kita akan bahas nih ya Nama kasusnya adalah The Frizzle Siapa? Frizzle ya? Frizzle Jadi, langsung masuk aja ya Pakai kacamata konspirasinya Tetap open-minded Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam Season 4 Nah, apa kabar nih Pendengar open-minded Udah lama banget kita gak bertiga Dengan audio yang proper Dengan YouTube yang gak cuma Video call-an gitu Gimana nih udah pada nonton? Gurem lagi gambar gue Suka nge-like lagi ya Dan Jangan lupa ya Kita kemarin Ada episode Di Dark Series Di Cinecrip Dan di podcastnya Opini Tengah Malam Tentunya Kalau di podcast Itu Tanpa cut Di Cinecrip cuma sejam Di podcast bisa dua jam Dan ada teorinya juga Buat kalian yang belum Atau gak ngerti tentang Dark Series Bisa langsung ya Terus Nah YouTube-nya Opini Tengah Malam Jangan lupa di subscribe Karena Subret Subret Jangan lupa di subret Karena Apa ya Sekitar kurang seratusan lagi ya Iya nih Seribu Dan Iya Dan seribu tuh Terus Twitter IG Jangan lupa follow Dan jangan lupa kunjungi Thanks Geeks is Friday Kalau mau Kaos-kaos tentang Film Atau konspirasi Pop culture Pop culture Terus ada Beritis tadi aksen gue Beritis Jadi kayak yang Bu Apa tuh Oke sebelum masuk Ke kasusnya Kita akan masuk Ke segmen Film dulu nih Jadi ini tuh Sampai Kasus ini Sampai terinspirasi Dibuat filmnya Nah Penasaran kan Jadi langsung aja kita masuk Segmen Film Jadi ini Langsung Gue masuk ya Segmen film Wanita bernama Elisabeth Frizzle Dikurung selama 24 tahun Diperkosa sebanyak 3000 kali Hingga melahirkan 7 anak Satu keguguran ya Dikurungnya tuh Dibangker Tanpa cahaya matahari Dan diancam Jika keluar Akan dibunuh Tebak Pemerkosanya tuh siapa Siapa sih Jadi kometi Pemerkosanya itu adalah Ayahnya sendiri Gila gak tuh Dan Kisah ini Akhirnya di Terinspirasi Jadi sebuah novel ya Yang berjudul The Secret In The Cellar The True Story Of The Austrian In Cess Cast The Shock The World Jadi Ini bener gak sih novelnya Kayaknya sih bener sih Gue udah nyari sih novelnya ini Kasus ini juga Menginspirasi film Yang cukup bergensi Di Oscar nih Filmnya nih Filmnya Kebetulan ada Kita disponsori All right Thank you ya Thank you Thank you Gak deh Filmnya itu The Room Eh Room Kalau The Room mah film Aneh lagi ya Room 2015 Faris udah nonton Gue tau udah belum nonton ya Belum Bisa ceritain Apaan nih Oke Jadi film Room ini Disutradarai oleh Lenny Abrahamson Pemainnya itu Brie Larson Kalau kalian yang belum tau Itu yang main Captain Captain Marvel Dan Jacob Tremblay Film ini Masuk nominasi Oscar Dan Brie Larson Disini menang Menjadi Best Aktris Gitu Jadi film ini bagus banget Dan mungkin langsung Faris nih ceritain sinopsisnya Ya sinopsisnya kurang lebih Wanita yang diculik Terus dikurung di basementnya Tapi bedanya dengan Kisah aslinya itu Kalau yang di film Room ini Dia diculik sama stranger Kalau gak salah ya Iya Jadi sama orang gak dikenal aja Sama cowok Cowok gak dikenal gitu Terus sama kasusnya Di Apa ya Di Di perkosa sih jatohnya Di perkosa Dan punya anak Satu tapi kalau disini Tapi kalau disini juga Bankernya Cuma satu ruangan doang ya Gak bisa kemana-mana dia Kayak tempat tidur Dapur Sama Sama mandi tuh Kayak di satu ruangan doang Tapi kalau yang di Askisa nyatanya kan Sampai kayak ada Petanya gitu ya Nah itu bedanya gitu Dan disini Kalau filmnya sendiri sih Gue suka banget Dan kalian kalau yang belum nonton Itu wajib banget nonton Karena sangat emosional Dan Bisa Kelihatan banget nih Kimistri dari Brie Larson Sama si Jacob Tremblaynya ini Menurut gue Sangat-sangat bagus sih Dan anak kecil ini loh Si Jacobnya ini Mencuri perhatian banget Actingnya Iya lah Pasti dia Salah satu Aktor cilik terbaik Saat ini Iya Kalian tuh harus nonton tuh Filmnya Endingnya mirip-mirip gak? Oh ini kita ceritanya Endingnya itu gini Jadi ceritanya Ini kalau di film ya Nanti kalau senenya Kasusnya nanti kita bahas Kalau gue salah Harus bisa revisi Endingnya itu jadi Anaknya ini Kan nih Dia dikurung berapa tahun sih Gue lupa ya Tapi kalau dia masih ada Cahaya matahari Yang di film nih Iya Dia masih ada cahaya matahari Dan Dan si ibunya tuh Si Brie Larson itu Kayak ngajarin anaknya Ngajarin baca Ngajarin kehidupan di luar itu Kayak gimana gitu Tapi Tapi setiap Si stranger yang ini Turun tangga itu Kayak Suasananya itu beda Mereka ketakutan Dan lain-lain gitu kan Nah akhirnya Si Brie Larson ini Mencoba lah Untuk Kabur Dan Caranya adalah Membuat Anaknya ini Mati Mati Kalau gak salah mati Bukan sakit Pertama Anaknya itu Dipanas nih Jadi dikasih Kayak Ya biar panas tuh Kayak air Air panas digitin ke Kepalanya Terus Ini anaknya panas Dan akhirnya Si Brie Larsonnya Acting Kalau anaknya mati Jadi nanti Dia latihan tuh Jadi anaknya digulung di karpet Digulung di karpet Jadi nanti Mayatnya mau dibuang Iya mayatnya mau dibuang Digulung di karpet Nanti pas dibawa di truk Si anaknya suruh kabur Keluar dari Gulungan karpet Suruh Kayak latihan gitu loh Giling-giling gitu loh Itu bagus banget Dan akhirnya pas dia keluar Lu disitu harus ngeliat Emosionalnya Seorang anak kecil Yang gak pernah ngeliat dunia Yang dia cuma ngomong Sama ibunya doang Itu sebegitu Takutnya Sebegitu Itu emosional banget sih sih Karena kalau kita Ambil perspektif Si anak itu kan Dia gak tau dunia luar Dan yang dia percaya Pasti cuma ibunya doang kan Apalagi Ada si stranger itu Jadi pas dia ketemu Orang lain tuh Dia takut Dia malah kabur gitu Dan gak bisa Ngejelasin dia itu Kenapa gitu Ini jadi kayak Rapunzel Versi Versi kelam ya Beda bro Dan Apa namanya Nontonannya beda Kayak Jadi bales nanggepin Sebenernya Bener Anak kecil banget Tapi ini Yang uniknya disini adalah Menurut gue Film ini cukup bagus Dan Ya mungkin karena terinspirasi Di kisah nyata ya Realistisnya tuh dapet Karena Ketika lu keluar tuh Lu gak Gak Cepat begitu Langsungnya keluar tuh Langsung bahagia gitu Lu tuh punya yang namanya trauma Traumatik ini yang susah banget Dilangin Dari si Karakter si Bril Arsernya ini pun Sebagai sosok seorang ibu Juga Dari Selama bertahun-tahun di ruangan Pas dia keluar pun Gak segampang itu Akhirnya dia bisa berbaur Dengan orang-orang Sekitar gitu Nah itu unik banget Dan keren banget sih menurut gue Lu wajib nonton Fet Jangan cuma dengerin doang nih Kita udah disponsorin ya Nonton yang legal Nah Tuh Gak kuat sih Gue beli Kan bisa sewa Tentorin sahabatku Gila Fet Gue cut gak nih Halus Oke kayak gitu ya Nonton yang legal Dan Kita langsung masuk aja nih Ke Kasusnya Atau segmen konspirasi Asik Jadi penasaran kan Kayak lu yang gitu loh Langsung kita masuk Ke segmen Konspirasi Bukan konspirasi aja sih Lebih tepatnya kali ini Konspirasi kan Kalau konspirasi hal-hal yang tabu ya Lebih tepatnya ini Kisahnya atas sih Kita bahas kasusnya Kronologinya Dan Sampai Elizabeth ini bisa kabur Karena Ini happy ending Jujur nih happy ending Gue cukup seneng juga Ngedenger Berakhirnya kasus ini Dan Langsung aja Fedian bisa bacain Lo baca sampe Hilangnya kasus Elizabeth Fritzel Jadi langsung aja nih Ini dateng dari Austria Dimana seorang gadis Bernama Elizabeth Fritzel Mengalami mimpi buruk Yang disebabkan oleh Perbuatan keji Ayahnya sendiri Jadi Elizabeth Fritzel itu Disekap di ruang bawah tanah Selama 24 tahun Dan diperkosa Lebih dari 3000 kali Sampai melahirkan 7 orang anak Ini Tersebut di twitter Ada yang nanya Dia emang hitungin 3000 kali Tapi kayaknya menurut gue sih analogis Kalau 3000 kali Tadi lu hitung-hitungannya Sehari berapa Fed? Sehari 3 kali Berarti dari 400 percobaan Gila ya? Hamil sekali Tapi Gimana ya 3 kali Misalnya 3 kali sehari Bapaknya gak ada kerjain lain Tapi maksud gue Aduh Dia yang asuh sendiri Anak itu sendiri Dia asuh gitu loh Lanjut Fed Jadi ini Kisahnya bermulai Pada 28 Agustus 1984 Saat Elizabeth Yang saat itu berusia 18 tahun Tiba-tiba saja Menghilang dari rumah ibunya Ibunya Rosmery namanya Membuat laporan Kehilangan pada Kepolisian setempat Lalu tiba-tiba Sebuah surat Datang dari Elizabeth Dalam surat itu Ia menyatakan Bahwa dirinya Sudah bosan Dengan kehidupan keluarganya Dan memutuskan Untuk melarikan diri Atau ikut sekte Ayah Elizabeth Joseph Ritzel Mengatakan kepada polisi Yang datang ke rumah mereka Bahwa ia tidak tahu Kemana Elizabeth pergi Ia juga menduga Bahwa Elizabeth telah bergabung Dengan sebuah sekte Keagamaan Oke jadi tuh Si Elizabeth nih Pertama kali hilang itu Di umur 18 tahun ya Dan Ibunya nih Si Rosmery ini Akhirnya dia melapor Ke polisi setempat Karena ke Elizabeth Nggak balik-balik gitu Dan Nggak lamaan Polisi akhirnya Menjadikan Elizabeth Apa ya Orang hilang ya Kalau bisa disebut ya Dan Elizabeth Akhirnya mengirim Sebuah surat Suratnya itu Mengatakan bahwa Dia nggak mau balik lagi Ke keluarganya Karena Dia merasa Bosan Dia merasa Pengen mandiri Pengen mandiri gitu Dan dia Udah Berada di tempat Yang udah cukup Enak buat dia Yaitu dia kayak Ikut sekte keagamaan Sebenernya ini menjadi Suatu kejanggalan Karena Sahabatnya sendiri itu pun Kaget dengan keputusan Elizabeth Karena saat Menurut sahabatnya itu Elizabeth ini orang yang Nggak kayak gitu Sama keluarganya Dan Dia merasa ini Aneh aja Elizabeth akhirnya memutuskan Untuk hal itu Cuma mungkin Keluarganya Yaudah lah Karena Elizabeth udah umur 18 tahun Itu udah menjadi keputusannya dia Biar Maksudnya Menjalani hidup sendiri Jadi keluarganya pun Nggak nyariin Karena dia merasa Elizabeth yang penting Udah aman gitu Kayak gitu Cuma itu adalah Versi Ya udah Dia ngilang aja Tapi dibalik itu Ternyata dia tuh Nggak ikut sekte keagamaan Tapi dia dikurung Di banker Selama 24 Tahun Gitu Oke Langsung aja nih ya Kita masuk ke Kasus sesungguhnya Ternyata nih Si Joseph Frizzal ini Pertama kali melakukan Precehan terhadap Elizabeth Itu pada tahun 1977 Saat itu Elizabeth masih Berumur 11 tahun Gila nggak sih Bapaknya 11 tahun 11 tahun Oke maksud gue Apa yang lu rasain Nggak sih Gue Pedofil jatuhnya kan Terus pada 24 Agustus 1984 nih Sebelum Elizabeth menghilang Joseph ini Meminta bantuan Kepada Elizabeth Di ruang buah tanah Saat itu Untuk Kalau nggak salah ya Benerin pintu Atau apa gitu Nah karena Elizabeth Ya bantuin orang tua lah Jadi turun ke bawah Pas dia masuk ke ruang buah tanahnya Dipukul sama bapaknya Dan disekap Atau dibius Gitu loh Dan setelah itu Dia udah nggak pernah lagi Ngelihat kehidupan di luar Dan dia terjebak Selama 24 tahun Di bunker Yang diciptakan oleh Bapaknya sendiri Tanpa cahaya matahari Harus diingat gitu ya Elizabeth Selama disana Di perkosa Dibius Dipukuli Diborgol Ini unik banget sih Disuruh menonton video dewasa Untuk dipraktekan Hingga akhirnya Elizabeth hamil Dan saat melahirkan pun ya Elizabeth nih Nggak diborg dokter cuy Sama bapaknya tuh Cuma dikasih buku Nih lu melahirkan sendiri Baca bukunya Dan lu coba sendirilah Dia akhirnya berhasil tuh Melahirkan 7 orang anak Dan satunya meninggal Karena nggak kuat Sama kondisi di bunker Kalau nggak salah Umurnya 33 jam Nah Menurut lu gimana nih Sejauh ini Sebelum kita masuk ke Pembahasan berikutnya Jadi bapaknya tuh tinggal Sendiri sama Elizabeth ya No Nggak Ada siapa Itu ada ibunya nggak sih Ada ibunya Riz Tapi di bawah rumahnya ternyata 6 meter Eh berapa ya 6 atau 8 meter ya 6 meter di bawah rumahnya Pokoknya basement dah Tapi karena basement itu Pekerjaan si bapaknya itu Katanya pengrajin Jadi itu tempat dia buat Bekerja dah Jadi ada yang boleh masuk ke situ Kayaknya nggak curiga Gila ya Kok bisa sih Dan yang menarik nih Sebenernya menurut gue Sedikit nggak manusiawi Ketika Dia tuh Apa ya namanya ya Mencoba Nih tonton video Dewasa Nanti kita kayak gini ya Gayanya Kayak gitu Maksud gue Anjing itu udah nggak manusiawi Banget sih menurut gue Aduh Kasian anjing Lu mau ngomong apa tadi Enggak Nggak mau ngomong apa-apa Gue orang gue Kasian ajir Sepalutnya Iya Nggak Nggak Kasian Tapi ya Maksud gue Itu bener-bener cukup Nggak manusiawi Dan katanya sih Si Elizabeth Ketika bapaknya turun tuh Daktik-daktik banget gitu Mungkin nih jadi pertanyaan Kenapa Dia nggak mencoba kabur Tapi kayaknya menurut gue Bapaknya tuh udah Mengakses Sedemikian rupa ya Karena Bangkernya pun Bukan bangkernya Biasa ya Jadi Bangkernya itu Ada kamar mandi Ada dapur Dan ada satu ruang Kedap suara Nanti gue kasih petanya deh Kalau di Youtube Bangkernya itu berarti Nisa dari rumahnya Di bawah Di bawahnya Kayak di basement doang gitu Nggak dengeran ya Karena Ada ruang Satu ruang Kedap suara Iya Iya gue liat Di gambarnya ada Busanya tebel banget Riz Bisa sejengkal kali Busanya Dan Dan katanya juga Kalau seandainya Ada suara berisik Di banker pun Bapaknya tuh suka ngomong Itu Hewan atau apa Karena jadi Iya pipa katanya rusak Dan lain-lain gitu Mungkin bapaknya Oh pipa rusak Yaudah gue benerin dulu deh Mungkin turun Abis itu Elisabethnya Digampar-gamparin Kan nggak ada yang tau Tapi kuat banget dah Kayaknya sih Elisabethnya Bisa bertahan Selama itu Gue sih kayaknya Kalau jadi dia tuh pasti Mundir gue Iya lah Iya anjir Iya nggak sih Tapi Ya maksud gue Gila banget sih dia 24 tahun cuy Itu bukan waktu yang Cepet ya Oke Langsung kita masuk aja Berikutnya Sampai jumpa